Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan Curya Asmara. Dan Windy Keladi. Windy Keladi. Yang pasti kita akan membacakan atensi-atensi dan memberikan salam-salam untuk Anda semua yang hatinya sedang terluka ataupun yang lagi bahagia. Selamat juga kepada kamu dan aku yang masuk ke babak baru kisah cinta kita membangun keluarganya. Laporan lalu lintas ini dari Taman Mini, Ceger, Cipayung, menuju Cibubur, Jungtion. Iya, iya itu. Hati-hati banyak pohon tumbang karena angin kencang. Kalau badai sedang datang bertahanlah. Kita tunggu sampai muncul pelangi dan bahagia sampai nanti. Ini buat para cowok nih. Ini dengerin baik-baik ya. Kenapa? Air jernih ikanel jinak. Jadi cowok jangan cuma mau nanam benih. Jangan cuma mau enak tapi kagak mau ngerawat anak. Kepada cewek-cewek jangan mau sama cowok yang gak mau terima cantikmu apa adanya. Bilang aja sama mereka kalau mau yang langsing dan putih pacaran sama Bihun. Jangan emosi ya Bang Suriak. Jangan emosi ya. Kita salam ini salam-salam lip ini buat Anda semua ini. Dari Uni Channel BRP14. Banyak banget sama lo susah banget dibacain ya. Satu tambah satu sama dengan dua. Dua tambah satu sama dengan tiga. Kau dan aku akan selalu bersama sekarang esok dan juga selamanya. Iya. Ini dari Indahayu Ferdian ini. Salam-salam buat yang suka ghosting. Sering-sering lah ngaca. Muka kayak kenal pot racing sosokan nge-ghosting. Iya. Iya. Lihat muka kayak dari Purbali hingga. Iya, iya. Ada juga dari Anton Pertema namanya. Kirim salam buat yang kerja keras demi sesuap nasihat. Bukan cuma sesuap, ini kalau bisa sekintal-sekintal kita cari. Dan juga kami terima kasih kami aturkan kepada warga yang sudah mengirim atensinya atas renovasi kantor kami ya. Semoga bukan hanya bikin ketawa, tapi juga menemani kamu yang hatinya sedang terluka. Iya. Iya. Eh kan Pak Hinan. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Wah. Tapi baru tahun baru kita dapat penghinaan segini banyak. Penghinaan? Penghinaan? Kok penghinaan sih? Emang di kantor ini siapa yang suka ngompol? Kenapa banyak hampers? Pemper. Selain lagi, ini kan sabun. Jadi ini adalah pemberian. Parsel, parsel. Dari rekan-rekan, kolega-kolega. Iya kan? Ini harus kita balas. Karena kita harus berbalas budi. Tepon budi. Budi. Bukan budi itu. Siapa tahu, cuma ini semua yang nganterin budi. Kita kan nggak tahu. Nah makanya kita baca ini pengiriman dari mana aja. Coba-coba, dia baca ke satu satu. Selamat atas renovasi gedung barunya. Kantor Lapor Pak, jaya-jaya-jaya salam sehat. Klinik Mampang. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kan relasi kita berubah. Iya. Ini juga nih. Asuransi dari situ. Selamat komandan atas gedung barunya. Dari anak sekolah. Anak sekolah. Wah ini. Anak-anak sekolah. Masih ada matungan tuh. Iya. Halo teman-teman Lapor Pak. Selamat atas kantor barunya. Semoga kedepannya semakin lucu. Wah. Kalau mau lucu, masa nyarinya di kantor kita? Harusnya di mana? Di Senayan dong. Waaaaa. Makin hari makin lucu. Makin lucu. Maksudnya di Senayan tuh kan banyak atlet-atlet. Ada orang yang jogging-jogging juga. Lucu-lucu. Lucu. Terima kasih kawan. Sama-sama. Itu kan gunanya kita saling melindungi. Iya. Bukan hanya peduli-lindungi, tapi kita juga harus peduli. Iya. Eh, ini juga nih karangan buah nih komandan. Selamat atas renovasi gedung barunya dari anggota Dewan Curhat. Wow, kan Dewan Curhat tuh yang suka ngomong. Sadadanya nyok. Iya kan dia kan. Salah satunya. Oh setelah itu. Saya dengar di luar masih banyak lagi baru-baru dikirim-kirimnya. Iya. Waduh. Ayu mana sih ini? Ayu kan, emang komandan gak tau. Ayu, kemana emang? Cuti. Hah? Maju cuti. Cuti lagi? Cuti. Wah, baru juga pulang udah cuti lagi dia. Yes. Iya. Komandan nih ada paket lagi di depan banyak banget. Kamu siapa ya? Oh aku Lisna komandan, aku gantiin ke Ayu dia lagi cuti. Bagus. Bagus. Yaudah. Nanti saya telepon Ayu biar cuti aja terus lah. Terima kasih. Oh ini buat saya? Oh iya, kamu. Namanya siapa? Lisna. Panggilannya? Terserah komandan. Aku pake liang aja gimana? Ya. Masuk. Masuk. Lisna. Lisna. Kenalin. Halo. Nama aku Ari. Oh Ari. Nama panjangnya, I really love you. Hahaha. Waduh. Lisna selamat tahun baru. Iya selamat tahun baru. Kamu suka gak tahun 2022? Akan suka kayak gitu. Suka. Kalau aku sih gak suka. Kenapa? Ya kan 2022. Kalau 2022 kan sayang Ayah. Sementara aku sayangnya kamu. Waaaaa. 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 Dilihat dong. Selamat ya pak komandan renovasi gedungnya. Dari klub bola tendean. Waaaaa. Dan mohon maaf nih. Sepatu kan biasanya jaris tiga. Ini jaris empat men. Lu baca dong. Baca dong. Ini sepatunya penyanyi Messi. 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 Jumpa lagi. Iya. Iya. Terima kasih. Lisna. Ya. Masih ada lagi ya parsel di depan? Masih banyak. Masih banyak lagi? Oh. Nanti dibawa aja. Oh iya. Biar nanti saya suruh orang-orang. Kamu disini aja dulu. Iya. Kebetulan saya ini haus nih. Boleh gak kamu bikinin sesuatu? Mau apa? Aku tuh bukan haus teh. Bukan haus minuman lain. Aku haus akan cintamu. Iya. Ayo. Ayo. Iya. 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 Udah tau? Waktu akhir tahun kemarin. Pas mau masuk tahun 2022. Aku tuh sibuk banget. Bikin resolusi. Wah. Begitu ketemu kamu. Aku ganti. Aku pengennya bikin resepsi. Wow. Wow. Lisna. Mohon maaf ya Lisna ya. Ini biasalah. Anggota lapor Pak tuh senangnya bercanda. Oh iya. Udah tau Pak Dapur ini dimana? Kamu tau. Saya kasih tau ya. Biasakan saya yang dan yang ngantar. Enggak ini. Kamu kan sini aja dulu. Iya. Enggak. Enggak soalnya saya mau minta tolong Lisna untuk dibales-balesin nih. Yang kirim-kirim parsel ini. Iya. Nanti gilang dibantu ya. Siapa? Di sebelah sana Lisna. Iya. Misi ya Pak. Iya. Mari Mari. Kenapa Wen? Jadi waktu aku nyitain lagu Pupus. Wah? Ah kirana. Kenapa sih? Kau tuh. Gue pikirin. Gak bisa sembarangan. Anggota Dewa Tuhan. Anggota Dewa Tuhan. Anggota Dewa Tuhan. Wendia sama Studia mana sih? Ini saya bantuin aja Nand ya. Yang saya bantuin nih, beres-beresin gini nih. Aduh. Banyak banget lagi nih. Mau dibawa ke mas. Banyak banget nih. Hai guys. Ada parsel lagi nih. Apa? Banyak banget di luar. Aku cuma bawa satu doang. Ini alat-alat olahraga. katanya biar kita supaya tetep sehat dan tidak buncit seperti sekarang ini apa itu? alat olahraga komandan oh ini dari kiriman ini kenapa sih? bau sarung tinja bukan sarung tinjong sarung tinjong ini cepet banget tangkapnya ada kanebo gak? kue basah komandan ini kebetulan ada yang ngasih parsel kucing anggora nih warna abu-abu bukan ini isobabat isobab anduk ya kita harus bales-balesin Wendy ini adalah karena apa? gak usah dibales kenapa sih? dendaman nih orangnya jangan dibales tapi kita harus bales kebaikan mereka ingat kenapa kita banyak parsel begini karena lapor pak ini semuanya tulus dan baik makanya orang seneng banyak asing kita tepokin dong terlalu kagum dan terlalu kagum dan lu bukannya sadar lu tau nih diminta karena mereka gak ngerasa begitu mereka tanya-tanya tepoknya nih sini siapa sih komandannya lu pakai dong tepok gitu ini kayaknya buat gue deh kenapa sur? minyak angin gak ada angin ini buat gue nih ini buat gue wah ini apa nih? apa weh? snake heee heee seh 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 heee iya lo kau yang ada disana kota 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 wapak Terima kasih. Kok kamu tau banget sih kalau aku suka martabak? Suka dong, karena kan komandan spesial. Ah, martabak spesial. Jangan, ntar suka ngelepon-leponin ke rumah. Kenapa gitu? Martabak teror. Aku mau nyanyi buat komandan. Boleh. Ku ingin menjadi dokter. Pita-pita. Pakai C. Pakai C. Wah, kapan lu? Gue pilih. Gue pilih apaan, coba. Pita-pita aku. Main balling. Main balling. Gw lagi mikir kado-kado, kado. Pita-pita aku, dia pilih. Pita-pita aku, dia pilih. Jangan coba ini, ya. Coba ini. Ini bosen kamu? Kamu? Beli sih. Oh beli? Padahal kalau buatan kamu ada rasa cinta sebenernya. Wah! Kayaknya beli. Siapa namanya? Lisna. Sekali ketemu kamu aja hatiku berbunga-bunga. Bunga! Oh iya, tolong Marcelanya dibawa-bawain biar nggak numpuk ya. Lisna terima kasih ya. Iya, soal-soal. Oh banyak banget ini. Lisna yang ganteng aja. Iya. Kenapa, Wen? Jadi waktu aku nyitain lagu Pupus. Hah? Ah, Kirana. Kenapa sih? Gua pikirin nggak bisa sembarangan. Anggota Dewa Curhan! Anggota Dewa Curhan! Anggota Dewa Curhan! Wow! Oh ini sama Dani-nya. Ini sama Dani-nya. Iya, iya, iya. Wah, wah, wah. Wah, 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 wah. Harus dirusakin tuh. Kita pura-pura ngobrol dulu. Iya. Kita pura-pura. Kita harus pura-pura biar kaget ya? Biar kaget. Ini parcel dari siapa ya kira-kira ya? Hai teman-teman. Biar kaget. Iya.... Terus fiaksasa. Nu. Kagetrika. ��� plum, makan musli, makan susun... Terus biar kun, makan musli, makan musli. ada paket nih dan? paket? apanya? ini paketnya bro nongkrok yuk minum minum gedung bar gedung bar keren masuk gedung bar yang gua tau bar lu ga pake gedung bar ya bar ya gedung bukan? gedung sih guys guys yaa bar bar kenapa pistolnya berubah suaranya? udah benem apa ini? ga tau dah kegara namanya udah wah coba kok ga ada namanya? semua ada namanya nih kirim nyadah ini kiriman dari bapak ius nih kok bisa bapak ius? mister ius waaaaa waduh waduh mister ius waduh mister ius waduh mister ius udah mulai mikir ngobrol nih apa ini? ga tau isinya kandat tidak bisa kita tidak boleh menerima barang yang tidak ada jelas asal usulnya iya kamu tolong dong harus lebih hati-hati lagi kalo ini kenapa-napa gimana gimana gana 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 coba andika di cek dulu coba di cek ga sembarangan tuh iya men diterima aja coba taruh di atas meja ngerinya isinya macam-macam lagi apaan lagi syuen? oh kayak tikus kayak tikus iya kayak tikus dari kapan sih tikus makan apa woy? bentuknya sih kotak komandan komandan eh jangan dikocok-kocok wah kulkas nih wah kulkas segede gini waduh kulkas segede gini ya kali kulkas tikus kulkas gede bukan kulkas apa deh? kumpur gas lebih baik diamankan dulu ya diamankan aja keruang bukti eh kamu tolong bawa keruang ini bawa keruang ke garas ke gana ke gana kagak eh ga usah berlebihan kita lebih baik kita kerjasama sama tim khusus yang buat tangan ini saya nanti telepon anggota dari salep ah Densus 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 salep itu satuan lepas oh salep itu satuan lepas lapan-lapan nanti biar mereka datang kesini untuk memastikan busuk alat penjinak bom dan lain-lain komandan ya tolong diamankan aja yaudah saya bawa dulu ya dan hati-hati ya pelan-pelan awasin meledak lu ih ga ih yaudah dibawa yuk lihat ya hati-hati lebay amat sih orang paketnya nyasar doang eh gua bukan nama paketnya gua males sama orangnya makanya gua minggir biasa aja kali siapa lagi udah lama ga masuk TV jadi harus total harus total masuk aja total udah lama udah lama ga masuk TV pas total nyiksa diri ga apa-apa dengul ga apa-apa ga apa-apa saya dibilang katanya oh tersesok lu bareng aja ngomong dia mencoba mengejek-gejek saya engga kenapa mengejeknya kenapa mengejeknya urusan apa urusan apa? urusan apa sih mengejeknya urusan apa sih mengejek-gejek tanunya begini-begini bukan dia maksudnya ga jelasin Ya, mau ada apa yang dicuri? Ini, kota kondangan. Kota kondangan? Hah? Kota kondangan berarti kokon dong? Hei! Kota kondangan! Kokon! Kokon! Iya kan? Bener gak sih? Bener gak sih? Kota kondangan disingkat, kokon. Iya dong. Kokon, kokon dong. Kokon kan? Iya, iya, kota kondangan. Tapi coba kalian pikirkan ya, wajah seperti saya, Gaya seperti saya, mungkin gak saya mencuri itu? Itu yang ada di kepala saya. Itu yang ada di kepala saya. Mungkin banget. Dengan tampilan seperti anda, racun-racun yang ngambil kotak ini. Bisa-bisanya. Bisa-bisanya. Uler, uler. Saya gak mencuri itu, jujur aku gak mencuri itu. Aku tuh gak ngelakuin itu. Aku gak ngelakuin itu sama sekali. Ngapain makanmu lho pak? Saya lagi ini lho, lagi curhat lho pak. Matetak-matetak buah. Ya kalau mana yang sabar. Lagi emosi nih. Iya, iya, iya sabar. Emosi bahkan. Kelesain masalahnya ini. Yakin gak dia yang mencuri? Soalnya tampang kayak gini, dengan penampilan seperti ini tidak mungkin mencari. Mana tadi saya gak di... Saya gak ditarik lho. Digandeng sama dia. Bayangin saya kan udah punya istri ya. Bisa-bisanya dia gandeng saya. Kok mau? Enggak tau ya. Tapi anaknya aja yang mau. Ini siapa sebetulnya? Ini anggota saya ya komandan. Oh saya baru liat juga. Jadi saya merekrut tim memang. Karena kerja saya kan cukup melelahkan dan banyak. Makanya saya udah ngincer lama orang ini berkeliaran. Sering banget ada laporan-laporan. Lu tuh ya, emang diincir lama lu selama ini ya. Bisa-bisanya lu ya. Lu pergi-pergi kemana. Eh, saya les nomor cantik. Lu! Lu! Bukan dia. Gak lepak. Nomornya pasang 812-3347. Orang ini komandan. Itu seperti belut. Biasanya puluh saya 25 ribu. Seperti belut. Ini suka sekali ditangkap. Karena dia sering sekali mengganti karakter dan identitasnya. Bahkan dia mempelajari berbagai macam bahasa untuk mengelabui orang lain. Untuk meyakinkan bahwa dia ini orang yang... Pampirnya kok nggak keluar-keluar? Duh, lapar nih, betul, gue sejumlah nganggur nih, ini pantri bukannya, eh, kantor gede banget kayak Balai Sarbini, ah, nyasar nih gue dari tadi, pantri bukannya, banyak lampunya, studio nih, gue ada komputernya, gue harus kemana lagi nih, aku lapar sekali loh, ah, sana kali, Duh, capek, kantor kegedean begini nih, pantrinya gak kelihatan gimana, duh, sam lambung naik dan, aduh, lapar banget, aduh, kenapa sih Sur, kayak orang bingung amat, kayak orang bingung ya, bingung gue dari tadi nyariin pantri gak ke temen-temen, lapar banget gue, abis tugas, tinggal lurus, 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 luk kiri, ntar lu ambil kayak 10, Tuh, nah, Mayasari dari cawang uju, eh salah 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 salah, salah salah salah, lo kenapa naik Mayasari, ya kan itu lebih cepet, kalau gak apa lo mau pakai PO Deborah Hahahaha PO Deborah, ngebut-ngebut, ngebut, nah ini namanya jadinya, gue lapar banget HD ya Allah, udah lurus aja, lurus, lurus, kiri, kiri, sampe orang gak segede, ini tempat, cepet banget, ha, pantry itu, bukan, pajangan, hahaha, selesak, Sana, lurus. Lurus kiri. Tadikah lu ngelewatin. Apa iya? Apa iya? Lurus. Lurus. Kiri. Kiri. Ya. Litan, litan, litan. Kenyang nih. Wuh, porsinya nampol. Dua. Dari aromanya ada yang lagi makan sari mie isi dua rasa baso sapi nih. Aromanya dia udah nampol. Buat gue ya. Eh, enak kok. Apadika gue lakukan. Hei, enak, enak. Bikin sendiri suara di belakang. Apadika gue belum makan dari. Gak mau, gak mau. Asti, tolong. Asti, Asti. Asti, Asti. Gak mau, gak mau. Bikin sendiri. Asti, tolong nih, tolong nih. Apa sih, apa sih? Apaan? Sari mie Surya dateng-dateng mau ngambil punya gue. Oh, dua. Wah. Udah, udah, udah. Jangan berantem, jangan bertengkar. Nih, buat lu sur. Ya tiada pertengkaran. Karena sari mie isi dua rasa baso sapi, porsi banyak. Dijamin rasanya nampol. Terima kasih ya Bu Esti. Hmm. 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 Sari mie isi dua rasa baso sapi, isinya dua, porsinya banyak. Harganya hemat. Ini emang asik nikmatiin bareng-bareng. Bener banget. Hmm. Hmm. Wah, aku lupa. Ini emang asik. Rasanya nampol banget. Makanya buruan stok yang banyak iya kan? Hmm. Sari mie isi dua rasa baso sapi. Hikmatnya asik buat bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih. Asiung. Asiung? Asiung! Asiung nama Chinese anda? Iya. Nama Indonesia? Nama Indonesia saya Edric Chandra. Siapa? Hendry. 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 Hendry! Susah namanya susah. Hendry. 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 Pasti berkomplot kan. Sekarang ngaku dimana tempat kalian berkumpul. Jujur ya pak, saya tuh gak pernah berkomplot. Terakhir saya ngumpul itu audisi girl band, pak. Lu barengan Cherry Bell waktu itu. Udah kan boy. Nah dia audisi waktu itu mau gabung ke group band yang cewek semua. Apaan? Kegger. Sangat luar ya friends. Sangat luar sekali. Langsung di searching ya. Iya iya iya. Tapi kalau saya melihat posture, tubuh anda ini... Apa? Apa? Apa kemana? Posture. 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 Posture ya. Tubuh anda ini kelihatannya sudah lebih turun dibandingkan sebelumnya. Anda sempat sampai naik. Memang dada saya sekarang turun pak? Bukan dada, emang anda menyusui. Sedang renovasi. Oh. Renovasi rumah kali. Kan sedang renovasi. Kalo renovasi itu berarti depannya ada beding. Pake triplex. Pake triplex. Ada PPP. Gantungan buat kopi. Gantungan kopi. Kalau hujan berisik banget. Iya asli. Sengaja ngurusin? Iya. Dulu gendut banget sih pak. Saya 90 dulu. 90 kilo? Sekarang? 90 kilo. Sekarang? 91. Oh turun satu. Turun satu kilo doang. Percuma ya? Iya. Dua prestasi ya? Itu gunting rambut juga selesai. Tapi gunting rambut. Tapi ini datanya 9 kilo. 9 kilo turunnya. 9 kilo dalam 2 bulan. Betul ya tuh? Itu sempat. Tapi naik lagi. Tapi naik lagi. Naiknya lebih banyak daripada turunnya. Itu naiknya setelah udah berkeluarga? Atau sebelum berkeluarga? Enggak sama-sama pas lagi berkeluarga juga dulu. Sempet satu acara sama Pak. Eh iya saya sempat bertemu dengan Pak Dika. Itu saya udah kurus. Yang milih-milih tirai itu ya? Milih-milih tirai ya itu. Oh berarti kerja di maestik? Iya. Milih tirai. Tirai. Kain-kain. Anda di panggung ini selalu terlihat banyak gerak. Banyak gaya pak bukan banyak gerak. Banyak gaya. Apa nggak pernah? Salah urat mungkin? Atau kecetot mungkin? Atau kecetot. Kecetit. Sudah berapa celana yang sobek karena anda buat? Sering katanya ya? Iya. Banyak pak. Celana udah 4 kali pak. Di atas panggung ya pak. Di atas panggung 4. Terus kalau urat kecetit udah sering banget pak. Katanya anda suka bikin jazz di Kuangtung. Eh. Kuangtung nggak gubur. Bubur. 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 Enggak bisa bikin celana di Kuangtung. Bukan Kuangtung. Bukan Kuangtung. Bukan Kuangtung. Ya ada. Di sini lagi nyiapin bubur. Situ lagi ngejahit. Hwonghang. 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 Anda ini langganan MC di Surabaya ya? Soalnya rekan saya di Surabaya bilang bahwa anda ini sering ke Surabaya untuk MC. Jadi seperti. Megang dia kalau di Surabaya. Ya. Hampir selama 12 tahun anda MC terus di Surabaya. Wow. Sebetulnya MC itu di sana sebetulnya. Apakah kamu MC atau? Less sih sebetulnya. Khusus. Sering itu. Saya di sana sebenarnya cari istri pak. Akhirnya saya dapet istri orang Surabaya. Oh istri anda ini orang Surabaya? Kalau saya ikut-ikutan. Oke. Gak kan dia nanya. Oh iya. Siapa yang mau ikut rumah tangga itu. Lalu selama 12 tahun MC itu. Sambil bawain acara sambil nyari. Mana jodoh gue? Iya. Akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu di Surabaya. Akhirnya ketemu di Surabaya. Menyelah minum air. Iya sambil minum air. Sekarang istrinya dimana? Istrinya di Jakarta pak. Berarti orang Jakarta dong. Iya. Katanya Surabaya. Ya Surabaya. Anda bohong ya? Ya dari Surabaya dia tinggal di Jakarta. Karena kan dia kawin sama saya. Berarti orang Jakarta. Iya tapi dia dari Surabaya pak asalnya pak. Tapi bilangnya kata Jakarta. Enggak. Jakarta itu dia tinggalnya di Jakarta. Karena dia dari Surabaya. Ya pasti orang Surabaya. Iya orang Surabaya. Iya dia dari Surabaya. Terus kan dia kan kawin sama saya. Akhirnya ke Jakarta gitu pak. Tunggu anda lebih sering di Surabaya apa di Jakarta? Di Jakarta. Ini katanya 12 tahun. Iya. 12 tahun di Surabaya. Iya. Semangat. Iya. hookah yangha Seperti the Johannanta Siya. Rang situation thing. Is Instant. Ooh paling jadi. Tunggu si nok. J mimery kamu lebih baik. âu suami конku. Jesu kanali King. Besok Lian Nick. Bukkun. Bukkun. Bukkunnya. Bukkun. Bukkun. Eh, sudah di sini. Kanula Hayah. Kanula lah. Kanula hiểuérêt ba. Terima kasih. 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 Nah beda aplikasi nih ya. Ini punyanya ibu ini kotaknya. Kok bisa kasih ini? Maaf namanya juga nyasar. Itu sebetulnya punya keponakan saya. Itu obatnya apa coba? Obat peninggi badan sama obat pelangsing perut. Iya bukan punya saya, saya udah langsing. Komandan jangan langsung percaya Komandan. Iya kenapa? Saya tau orang ini siapa. Siapa? Ini adalah musuh dari salah satu anggota prediksi. Hah? Siapa? Siapa? Bener gak tau. Dia punya lagu jangan ada desta diantara kita. Apa benar ibu apa yang dikatakan Ambika ini? Jangan ada desta diantara kita. Ini desta gak bisa tidur. Ini desta gak bisa tidur. Mohon maaf ini kayaknya orang penting dah. Kenapa? Ibu rektor UNJ ya. Bukan! Ujauhnya sama. Ya mas kotaknya dibuka dibuang aja. Terima kasih. Terima kasih banyak mas. Maaf yang repot. Ya maaf. Kalau begitu kita harus tanya ibu dulu. Ternyata ini ada hubungannya dengan siapa tadi? Paket. Paket. Dengan paket? Paket itu. Tapi kita gak bisa langsung percaya. Gak bisa langsung percaya. Ini. Itu kenapa kok? Yang bagus yang ini ibu. Kursinya kenapa dia lempar gitu? Bukan dilempar. Dia jalan sendiri ibu. Itu pake remote itu. Silahkan ibu cepat yang lebih nyaman. Kita mau cari tau dulu tentang ibu. Ngapain? Siapa tau mau selonjorat. Dikata si ibu mau pedicure-manicure kali. Oke. Ujil dimana bu? Kok Ujil? Ya. Mbak Yul. Dewi, Yul. Bukan Tuyul dan Mbak Yul. Bukan Tuyul dan Mbak Yul. Ntar gue jadi kentu kalau gitu. Ini dengan Mbak Dewi ya? Iya. Betul. Ini dulu penyanyi dengan lagunya berjudul Jangan ada Dusta diantara kita. Iya betul. Coba dinyanyiin lagunya Mira Santika. Biar kita teringat kembali boleh dinyanyiin. Berarti Ibu Dewi sebagai penyanyi ceweknya. Aku sebagai penyanyi cowoknya. Iya. Berdiri ya. Boleh. Memang kau bukan yang pertama bagiku. Karena satu hati mengisi hadimu. Dulu. Dulu. Dan kini semua kau katakan padaku. Jangan ada Dusta diantara kita. Kasih. 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 Teren. Semua terserap padamu. Aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjut kita jauh melangkah. Kau katakan. Kau katakan saja. Kasih. Wow. Itu lagu. Itu lagu. Itu lagu Westing. Selamat datang di Tembang Genangan. Ternyata. Ternyata. Masih. Tapi. Tapi Mbak Dewi. Becekan. Becekan. Saya pernah nyanyi. Saya pernah dengar lagu itu. Tapi kok liriknya beda ya. Apa tuh. Memang kau bukan yang pertama bagiku. Duhai kekasih. Salah. Bola. Bola. Beda lagi ya. Beda lagu. Tapi Mbak Dewi, nasianya apa? Sampai sekarang masih aktif bernyanyi. Alhamdulillah. Oh, umur 61 masih ngamen, Ibu Dewi ya. Wow. Keren ya. 61 aja masih kerja ya? Iya dong. Masih muda udah merorotin isi. Udah mulai jual-jual tabung gas kan dong. Teman-teman, mungkin saya ingin menginformasikan bahwa... Kalian tau kan film Kiamat Sudah Dekat? Iya. Ibu Dewi ini sebagai ibunya Sapro pada waktu itu. Sapro sahabatnya. Saya. Iya, iya, iya. Oh? Iya, iya, iya. Waduh. Saya tahu aja. Kita lupakan yang itu, Bu. Lupain nih. Itu informasi penting. Katanya Mbak Dewi juga sedang merintis atau sudah jalanin usaha badeng. Ah, itu buat ngisi waktu, udah nggak lagi. Oh, udah. Enggak. Jadi kan waktu pandemi itu kan kita nggak boleh ada kegiatan apa-apa. Terus aku tiba-tiba ingat sama resep ibuku. Jadi aku bikin yang aku memang biasa makan dan biasa bikin. Bandeng apa itu? Bandeng isi tanpa duri. Oh, tulak lunang. Tidak. 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 Tidak ada tulangnya. Oh, itu aku. Tapi kalau yang bandeng tulang lunak itu emang dari lahir apa karena pergaulan sih? Itu pas dagangin ikannya, ngomongnya gimana? Kenapa? Ini ada ikan nih. Bagi semua nih, nggak ada tulang nih. Tidak ada tulang lunak. Tidak ada tulang lunak. Tidak ada tulang lunak. Karena selain itu kan aku juga masih webinar buat anak-anak tulik. Buat temen yang berkebutuhan khusus, para orang tuanya. Iya, iya, iya. Dan masih kerja dari rumah. Wah, keren. Dan Mbak Dewi ini juga pernah menjadi pengisi suara ya? Dabr. Dabr? Iya, iya. Bu Dewi mah apa aja? Dabr apa, Mbak? Film layar lebar waktu itu aku sering mengisi suaranya Idai Yasha. Oh. Hampir semua film Idai Yasha. Kenapa harus didabr sama Bu Dewi? Oh, itu bahasanya terlalu belanjal sekali. Oh, Idai Yasha terlalu belanda. Jadi harus didabr ya. Tapi zaman dulu Roy Martin juga suaranya bukan suara dia. Oh iya. Roy pernah cerita. Suara gempi kan? Waaah. Belum ada. Keluarga siapa tau diwakilin. Belum ada. Belum ada gempi waktu itu. Om Roy main film gempi belum ada. Bu Dewi dari mulai pengalaman bernyanyi ada katanya pernah. Nyanyi listrik mati. Akhirnya pakai toa. Bukan listrik mati. Enggak ada listrik. Enggak ada listrik. Aku nyanyi di daerah lampu. Kubu itu dimana tuh? Kubu. Ingat perawan kubu. Perawan kubu. Kubu itu dimana ya? Ada yang tahu? Kira-kira daerah lampung kali ya? Itu mati ugu. Mati ugu. Mati ugu. Jadi itu nyanyi. Untuk ke tempat acaranya itu aku harus pakai rakit. Pakai bambu. Ya ampun. Ada memberikan hiburan kepada masyarakat yang di daerah terpencil. Itu hanya bisa gensetnya. Yang itu ya. Solar ya. Cuman buat yang player aja. Player musik satu. Keyboard aja. Kemen keyboardnya aja. Cukupnya cuma itu. Jadi aku pakai toa. Nyanyinya. Ya ampun. Nyanyinya pakai toa? Aku disini. Lagunya lagu Ibu Dewi? Iya lah. Tapi lagu yang dari album Bob Melayu yang. Ibarat air. Karena penalaman. Di daun keladi. Walaupun tergenang tetapi. Tak meninggalkan bekas. Keren. Bila tersentuh. Dahannya pun bergoyang. Air pun tertumpah, tercurah. Habis tak tinggal lagi. Lagi terus. Begitu pula. Cintamu padamu. Cinta hanya separoh hati. kau lepas kembali nanti di masa kau juga akan merasa hati kecewa karena cinta tunggu belum kelar tadi ceritanya habis nyanyi pakai toa aku pulang besoknya aku nyanyi di istana saya nggak tahu saya mau isi rendang teman-teman jadi saya rasa sih Ibu Dewi ini paketnya boleh diambil sama Bu Dewi kayaknya Oh iya boleh jadi siapin di pro novice Oh sudah ada ya oke ya mari saya ntar dulu ibu Dewi terima kasih makasih ngerepotin itu bisa ada ada yang sasa ya nggak apa-apa dimaklumi Bu Dewi salam buat Rida sama Sita Rida Sita Dewi beda-beda Dewi Bapak 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 Bagaimana ini Andika Tolong 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 dibersihkan nama saya pak Ya itu kan bisa nanti kami kelarifikasi Aduh kan mau masak mau bikin parsel Kamu juga kan belum terbukti bersalah atau tidak bersalahnya Iya makanya saya tidak bersalah pak Kenapa saya dibilang seperti itu Ini lama-lama gocor kakinya nih orang Sabar su sabar Jadi pegangan net dong Ini kan kita bikin parselnya Andan ini mah Gak ada bikin-bikin parsel Toba Tolong dibersihkan dulu nama baik saya pak Tadi kan saya juga udah bilang Ini gak mungkin Coba tolong pak Nama baik saya tolong dibersihkan Aduh Pusing pak Tadi kan ada yang mau ditanyakan Gak ada mas Mas mohon maaf dari tadi anda tuh Berubah-rubah ya Kita tesurin Bersihkan